jeep banyak orang yang pengen punya jeep tapi masalahnya jeep tuh mahal udah gitu dia nggak terlalu cocok untuk pakai dalam kota gimana kalau coba ada jeep yang cocok banget dipakai dalam kota dan juga harganya murah nah ini nih Renegade nah ini bagian depan dari Renegade kalau bisa kita lihat disini ada grill yang mirip sama identitasnya jeep ya tapi gua agak bingung sama yang satu ini karena di lampu headlamp nya dia ini belum ada projector headlamp tapi dia juga belum ada dalam kotanya taruh di bawah jadinya terus sama pokoknya nih pokok malah dibisah jadi di sini juga ada lampu samping biasa lah yang USDM pasti tahu kalau lampu samping tapi agak ribet tampilannya bagian sini terus lanjut ke bagian samping bagian samping sebenarnya menurut gua lebih cenderung yang mengkotak ya tampilannya memang jeep banget agak masih zaman dulu cuman maksudnya agak bantet karena dia ngambil sasis dari Viat 500 500x lebih tepatnya jadi karena terlihat bantet jadi seluatnya agak kotak cuman tuh nggak apa-apa Emang agak beda dibanding Mini Countryman atau kayak Forte jelas lah ini kan beda segmennya gitu terus coba lihat belakang ya Nah kalau lihat di bagian belakang sini kita ngelihat tampilannya masih mirip sama sedikit mirip lama yang Wrangler tapi di bagian sini dia terlihat ada detailing yang bagus sih sebenarnya di sini ada yang hitam terus dikasih ceket warna silver terus di lampu top lampnya dia juga ada grill ala jeep jadi rasanya lucu gitu enik Emang ini tampilannya retro banget terus di bagian bawah ini dia juga ada fog lamp dan sepertinya lumayan cakep ya bagian belakang nah sekarang kita lihat bagasinya ya kayak apa dulu eh bukan nih bukan di sini rupanya ini bagasinya dari Renegade kalau kita lihat di sini ya Emang spasinya enggak terlalu banyak tapi kalau bisa kita lihat kan mobil red retro tar ya jadi detailnya cukup bagus cukup apik disini ada lampu disini ada logo logo jit lumayan keren juga terus kita lihat bagi sini-sini nah disini kita lihat saya sudah sedia ban eh cadangan full-size terus saya kemampu aja nggak ada tombol elektrik nah apa-apa lah keren keren ya tutup dulu nah ini dia kabin dari Jeep Renegade kalau bisa kita lihat disini cukup banyak eh fitur-fitur yang ada di dalam Jeep Renegade ada cruise control di sini juga ada bluetooth di sini ada audio steering switch dan ini bagian eh namanya ke center cluster dimana center cluster nya dia ya simpel tapi cukup reatif ya walaupun di sini agak kecil tapi enggak masalah sebenarnya terus di sini ada AC atau elektrik tapi udah lumayan ya terus di dalam Jeep ini bentuknya emang berbeda ya soalnya beda amat beda me mobil-mobil lainnya gimana kalau mobil lainnya di crossover lainnya itu cenderung lebih modern nah disini ditampilkan tampil ala Jeep tapi dipadu dengan unsur retro car jadinya apa terkesan lebih stilis dan dia penamakan tampilan ini sebagai nama-namanya tektonik dimana tektonik ini kita bisa lihat beberapa detailing yang cenderung sporty tough tapi juga apa eh keci juga dipadu dengan berbagai warna-warna yang cukup menarik di sini kayak lu bisa lihat disini joknya joknya nih mirip kayak jok semi bucket ya di sini ada full supportnya joknya tapi menurut gua juga posisinya udah oke udah lumayan nah disini ada coba kita lihat nah ini tilt steering posisinya menurut gua udah cukup baik ya untuk sebagai mobil komuter gimana sebagai eh lu kalau misalnya punya istri lu tuh dipakai mobil ini ada unsur gagahnya juga tapi juga dia lebih humanis dibanding Jeep Wrangler yang biasanya itu kan belum tentu cocok juga buat istri lu itu lebih cocok buat lu mungkin tapi kalau istri lu pakai ini udah dapatlah kesan tahapnya lagi tapi juga lebih eksklusif gitu sekarang kita coba lihat bagian belakangnya ya ini bagian belakang dari Jeep Wrangler kalau gua ngerasa sebenarnya dia cenderung gimana ya 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 konsepnya tuh agak bagian apa tidak low floor hidup ya lebih cenderung agak ke bawah jadi kita duduknya kayak mau lonjor tapi nggak bisa karena disini udah mewet banget gua posturnya 180 cm tapi ini masih nih mewet banget sama gua nggak tahu apa mungkin harus dimajuin lebih lagi ya di sini kok nggak bisa rebah juga tapi kalau ngelihat secara detailing Jeep Renegade ini cukup meruang ya umumnya karena kotak ya karena meruang dia jadi punya headroom yang lebih besar lebih lega dan dia juga kalau kita ngelihat paling kiri kanan kita juga nggak berasa terkungkung dalam sini terus finishingnya touchingnya juga bagus ya kesannya branded gitu lah kesannya terus disini ada panoramic roof dimana panoramic roof ini bisa dibuka kalau lu pakai yang di ini kan versi limited nih Jeep Renegade limited kalau nanti ada lagi Jeep Renegade latitude eh kok latitude di atasnya nih panoramic roof tapi nggak bisa dibuka sedangkan ini bisa dibuka kalau ini versi limited udah sekarang kita keluar aja sekarang kita buka kapasinya oh belum ada suspensinya mana ya Oh nah ini dia mesin 1400 cc 1,4 liter multi air turbo dimana mesin ini hampir berbagi ya sama yang Fiat juga punya juga nah tapi mesin ini cukup bertenaga loh karena dia menghasilkan tenaga 160 HP dan juga torsinya 187 Newton meter disini menurut gua cukup bagus detailingnya juga cukup apik dan yang menarik adalah transmisinya dia menggunakan transmisi matic 9 percepatan cukup gila ya untuk sebuah mobil apa crossover compact crossover lah kalau soal apa dimensi dibobot atau kualitas kita nggak usah nanya lah udah pasti bagus ya sekian review kita kali ini jangan lupa kalau misalnya kamu tukang video ini tekanin jempol terus juga jangan lupa subscribe juga jangan lupa comment juga dibawah sini kayaknya udah itu aja ini review video kita dari Autonet Neck tentang Jeep Renegade Oke bye bye-bye